Jajak tangan Allah terukir jelas di langit. Kasihnya sehangat mentari pagi yang bersinar setiap hari. Terbesit di benakku, seandainya Yesus tidak mati. Tapi, apakah semua ini berarti? Tapa manusia hatinya gelap oleh dosa? Terlalu gelap untuk mencari jalan kembali kepadanya. Namun di sana, aku melihatnya. Di kaki sebuah bukit, tergantung di kayu salib. Seorang yang dianiaya, penuh kesengsaraan dan kesakitan. Tertikam karena pemberontakan kita. Remuk karena kejahatan kita. Dia tidak mengenal dosa. Telah dibuat menjadi dosa. Karena kita. Pemberontakan, dia tumbuh di hadapan Tuhan. Dia dihina dan dihindari orang. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungkan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulkan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilor-bilornya, kita menjadi sembuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!